Teknologi kunci di 5G Release 15 Sebagai mana yang kita tahu, teknologi seluler lahir setiap 10 tahun sekali. 5G telah lahir sejak tahun 2020 dan sudah diimplementasikan di banyak negara. Tidak ketinggalan, Indonesia tahun 2021 ini juga mengimplementasikan teknologi generasi kelima ini. Apa sih kelebihan atau teknologi kunci dari 5G? Mari kita simak bersama. Pertama, Flexible Slot Based Framework. Operator dapat memberikan layanan yang berbeda di frekuensi yang sama, seperti pada ilustrasi berikut. Misalkan, akses atau jalan khusus yang diberikan layanan tertentu. Salah satu teknik yang digunakan adalah dengan self-content slot struktur. Kedua, Scalable OFDM Based Air Interface Penggunaan OFDM dengan beragam pilihan numerologi, seperti 15 kHz, 30, 60, 120, bahkan 240 kHz, sehingga fleksibel seperti ilustrasi berikut. Ketiga, Advanced Channel Coding Dengan channel coding baru, yaitu LDPC dan Polar Code, 5G memiliki kelebihan dalam hal performa di trokpot tinggi, jika dibanding teknologi sebelumnya yang menggunakan Turbo Code dan Konvolusional Code. Keempat, Massive MIMO Penggunaan Massive MIMO dengan menambah jumlah antena elemen akan meningkatkan performa 5G, baik coverage dengan 3D beamforming ataupun kapasiti dengan teknik multi-user MIMO. Kelima, Mobile Millimeter Wave Millimeter Wave adalah gelombang frekuensi tinggi di atas 24 GHz, dengan bandwidth yang biasanya sangat lebar untuk meningkatkan kapasiti 5G secara signifikan. Untuk diskusi lebih lanjut, kami akan kembali menyelenggarakan 5G webinar series dengan opening tema sebagai berikut. Untuk update training 5G lainnya, akan kami rilis di seri selanjutnya. Terima kasih telah menonton!